Ya pemirsa Washington DC, Amerika Serikat berangsur-angsur ramai. Jutaan warga Amerika Serikat telah berkumpul di Capitol Hill untuk menyaksikan pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di antara jutaan tamu undangan dari dalam dan luar negeri terdapat partner Donald Trump, Hari Tanu Sudibyo. Donald Trump beserta keluarganya telah tiba di Washington DC untuk menghadiri acara pelantikan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru. Dalam pidato di acara konser inaugurasi, Trump mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan pendukungnya. Pengusaha properti ternama ini akan dilantik menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat menggantikan Barack Obama Jumat Siang waktu setempat. Di kampanjen saya menerusnya The Forgotten Man and The Forgotten Woman. Well, Anda tidak menyerah lagi, itu saya bisa memberitahu Anda. Anda tidak menyerah lagi. Jadi saya ingin memberitankan keluarga saya yang terkenal, isteri saya yang luar biasa Melania. Mereka sangat support, dan itu tidak mudah bagi mereka. Pelantikan juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan dari berbagai belahan negara Salah satunya Jerman dan CEO MNC Group Hari Tanu Sudibio yang sudah tiba di Amerika Serikat sejak Senin lalu HT datang ke negeri pemansam setelah menerima undangan khusus untuk menghadiri pelantikan Donald Trump HT dan rombongan menginap di Trump International Hotel and Tower di Manhattan, New York Untuk selanjutnya terbang ke Washington DC menghadiri acara tersebut Hubungan HT dan Trump sudah terjalin sejak melakukan kerjasama bisnis tahun 2015 silam Keduanya sepakat melakukan investasi pengembangan lokasi wisata di Bali dan Lido, Sukabumi, Jawa Barat HT yang juga terjun di dunia politik dengan menjadi Ketua Umum Partai Perindo Menilai terpilihnya Trump menjadi angin segar bagi rakyat Amerika Serikat Karena baru pertama kalinya negara adidaya tersebut dipimpin oleh pengusaha Sebagai Presiden, Trump berjanji untuk mengembalikan Amerika Serikat menjadi negara yang kuat Dengan memperat persatuan dan segera memulihkan perekonomian dengan memberikan lapangan kerja baru yang layak bagi rakyat Amerika Terima kasih sudah menonton!